Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih bersama di SPP Vlog burung terucukan untuk stoknya masih lumayan banyak teman-teman jadi banyak pilihannya untuk burung terucukan ini jadi saya memberikan sedikit pengalaman saya dalam memilih burung di suatu ombyokan ya teman-teman karena jujur saja saya memang lebih suka memilih burung bahan ombyokan ketimbangan burung yang sudah jadi karena apa burung bahan ombyokan memang dari segi nilai harga lebih murah dibandingkan burung yang sudah jadi dan juga hasilnya pun ketika kita merawat dari bahan sampai sudah jadi atau sudah gacor itu kita bisa merasakan nikmat dimana kita berhasil memilih burung yang dari ombyokan yang bagus dan kita rawat sampai benar-benar gacor itu memiliki rasa syukur atau keistimewa nih teman-teman bagi kita para kecomannya memilih burung bahan ombyokan nah banyak teman-teman sih gak percaya ya burung bahan ombyokan kok bisa gacor pasti banyak yang tidak percaya tetapi disini saya menjelaskan dan gambaran sendiri burung bahan yang terlihat lebih bagus adapun kalau burung tersebut memang dilihat dari segi kriteria burung tersebut memiliki mental yang bagus pasti ketika kita rawat lama-kelamaan burung tersebut akan terlihat sudah mau mengeluarkan kecohannya teman-teman tergantung konsisten dalam perawatan harian nah kalau kita memilih burung terucukan seperti ini ya teman-teman ini hanyalah sebuah prediksi saya karena jujur saja saya memang bukan suhu bukan alih saya juga masih pemula dalam memilih burung ombyokan bahan tetapi saya hanya sedikit memberikan pengalaman saya wawasan saya dalam memilih burung bahan ombyokan khususnya untuk burung terucukan seperti ini teman-teman jadi kali ini kita akan memilih burung terucukan manakah yang terlihat lebih bagus ya teman-teman langsung saja kita amati ya teman-teman gak usah panjang lebar kita coba amati dimanakah burung terucukan yang bagus banyak yang mengomentari nih teman-teman para kicomannya burung terucukan yang bagus biasanya itu memiliki bentuk postur yang lebih besar paru yang besar dan memang terlihat lebih bodinya pun terlihat lebih besar oke kita coba buktikan ya kita coba pantau saja dimanakah prediksi ya burung tersebut yang memiliki bodi yang big ya bodi yang besar apakah bagus tapi memang teman-teman burung terucukan yang memiliki bodi yang besar biasanya memiliki kicauan atau volume yang keras dan rata-rata burung terucukan yang memiliki bodi yang besar paru yang besar itu rata-rata memiliki mental yang bagus kita coba disini ya teman-teman disini ada satu yang terpantau bodinya memang cukup besar dibandingkan burung terucukan yang lain dari segi kepalanya juga pepak ya pepak ke depan nah menurut teman-teman ini jantan atau betina ya tapi saya suka burung yang satu ini kalau dari jambulnya juga jarang sekali terangkat kan tetapi burung jantan pun kalau di omyukan juga ada yang jarang mengangkat jambulnya coba kita dengarkan kicauannya teman-teman sedikit-sedikit saya mendengarkan burung ini mau mengeluarkan kicauannya hanya sepatah dua patah kata akan tetapi kicauannya terdengar keras ya teman-teman lumayan keras bagus ini teman-teman kalau disuruh memilih di antara burung terucukan ini burung satu ini teman-teman yang terlihat lebih gagah dan bodinya pun terlihat lebih besar paruhnya juga tebal teman-teman nah oke kita pilih yang satu ini saja ya teman-teman burung terucukan omyukan yang terlihat lebih besar dan bodinya pun mantep sekali dari karakter saya lebih suka karena terlihat lebih tegak besar dan prospek oke pilih yang ini saja teman-teman pilihan yang terbilang menurut saya bagus di antara burung terucukan yang lain oke teman-teman sekian ya video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jika teman-teman memiliki kritik saran maupun pertanyaan silahkan isi saja di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berimbaik your kering